Dan karunia Allah yang paling besar itu adalah ini, hati. Kita dikasih hati. Nah kalau hati sampai gak nyambung sama Nabi ini, hati macam apa? Hati bisa nyambung sama drama, hati bisa nyambung sama pemandangan, kangen sama pemandangan. Hati bisa nyambung sama kuliner, kangen sama sate, kangen sama bakmi toprak, kangen sama pecel, bisa nyambung. Lah kok sama Nabi gak nyambung, hati macam apa yang kita miliki itu? Belum terlambat, masih hidup. Walaupun satu detik hidup belum terlambat, sebelum sampai ditenggorokan, belum terlambat. Mari kita latih diri kita, hati kita, ilengkan jangk nabi. Hatinya diingatkan, ingat Rasulullah, kamu ingat Rasulullah, hati ingat Rasulullah. Diri kita sendiri ingatkan, Rasulullah yang nolong kamu nanti, Nabi-Mu yang nolong kamu, bukan yang lain. Ingatkan terus, hati kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah diantaranya adalah, sering-sering kita itu menghadirkan Nabi. Ini ceramahnya jangan dipotong disini ya, gawek esruh nanti. Sering-sering kita menghadirkan Nabi SAW dalam benak kita, dalam hidup kita. Satu detik saja, ingat sama Rasulullah SAW, kemudian syolawat. Allahumma slilu wa slilu wa li. Jadi syolawatnya itu karena, mengingat Nabi Muhammad SAW. Allahumma slilu wa slilu wa li. Allahumma slilu wa slilu wa li. kalau kita sering begitu nanti otomatis nyambung salawat yang nanti rohnya orang salawat itu bisa nyambung dengan rohnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alihi wa sabihi wassalam, nah ini resep selamat akhir zaman dan zaman apapun ini, zamannya kapanpun itu resep selamatnya cuma hati yang bisa nyambung pada Nabi Muhammad wassalam